Assalamualaikum, Buda Lima Bungsu Andi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini bertempat di sekitaran Pamulang, kota Tangerang Selatan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Baik kita sedikit berbincang terkait kita tahu selama ini Buda Lima Bungsu Andi adalah sebagai Wakil Ketua KNPI bidang olahraga izin sedikit kita berbicara masalah hal itu bagaimana sih kinerja daripada KNPI bidang olahraga yang utama adalah untuk generasi menuju pelestarian budaya Betawi di kota Tangerang Selatan monggo silakan peranan saya sebagai Wakil Ketua Bidang Olahraga di DPD KNPI, kota Tangerang Selatan ini ingin meningkatkan prestasi-prestasi para artit anak, baik anak maupun remaja yang belum tersalurkan artinya kita memperjuangkan mereka memperjuangkan skill-skill mereka apabila mereka sudah patut untuk jadi atlet itu kita sebagai masyarakat juga patut untuk mendorong anak tersebut apakah hal itu dalam kacamata KNPI sudah di implementasikan oleh pemerintahan mungkin terkait muatan lokal yang utama adalah seni silat tradisional untuk dari KNPI-nya sendiri kita masih minim kinerjanya ya mas karena keberadaan KNPI disini juga kita masih ada sedikit permasalahan yang belum bisa kita selesaikan tetapi dari bidang-bidang sendiri tetap masih menjalankan apa itu tupoksinya termasuk saya dari bidang olahraga walaupun dalam keadaan seperti ini tapi saya tetap pantau kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di kota Tangerang Selatan baik selanjutnya kita tahu Budulima Bung Suandi adalah saat ini juga menjalankan diri sebagai anggota legislatif tingkat 2 kota Tangerang Selatan baik bisa dijelaskan visi-misi daripada berkaitan dengan hal tersebut terkaitan dengan hal tersebut visi-misi saya ada satu visi-misi saya dari peningkatan seni budaya pelestarian budaya ada ini disini kita tingkatkan melalui lembaga yang saya ada yaitu organisasi yang ada saya disitu yaitu KNPI disini kita tingkatkan dan kita satukan hasilnya dari kegiatan-kegiatan yang ada di kota Tangerang Selatan terus dan ini memang menjadi salah satu visi-misi saya karena saya berada di seni budaya tersebut baik dengan MS Jalan 6 sendiri seperti apa? karena kita tahu dengan Budulima Bung Suandi adalah seorang jawara atau Sri Kandi daripada MS Jalan 6 yang artinya sudah punya nama besar di kota Tangerang Selatan dari almarhum Bapak Andi Acah kalau dari MS-nya sendiri Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini memang sudah terbentuk bahwa atlet-atlet tersebut pun ya mayoritas Alhamdulillah dari MS Jalan 6 karena kita buka pelatihan-pelatihan di setiap kelurahan kecamatan bahkan di setiap lingkungan RW ya gitu jadi secara otomatis dari perguruan MS Jalan 6 yang di wilayah yang tersebut memang sudah ada beberapa atlet yang memang tercipta dari MS Jalan 6 baik satu lagi terkait kita juga tahu Budi Mampus Pandi adalah seorang motivator di semua lintas komunitas ya termasuk kemarin juga baru menghadiri komunitas dan organisasi ya mungkin bisa kembali dijelaskan Pak untuk sebagai motivator itu kepada para lintas organisasi maupun komunitas yang ada di kota Tangerang Selatan harapan saya semangat kobar jangan hanya di awal pembentukan komunitas atau organisasi tersebut tetapi di saat sudah pelantikan kita semua harus menjalankan untuk kita tugasnya sebagai apa di organisasi atau komunitas tersebut sehingga organisasi dan komunitas yang kita bentuk itu memang berjalan satu lagi terakhir kemarin ada isu atau beredar berita ada seorang bocah di kota Tangerang Selatan yang terpasung selama tiga tahun sedikit Mbak mungkin tidak kita tidak mau hal itu terjadi kembali di kota Tangerang Selatan yang sesuai dengan cerdas modern religius bisa dijelaskan lagi agar tidak kembali terjadi hal seperti itu ya memang saya pribadi sangat berharap tidak ingin hal itu terjadi di kota Tangerang Selatan maupun seluruh Indonesia terutama kita jangan sampai terjadi hal seperti itu saya berharap untuk pihak-pihak aparat setempat agar segera memantau para warganya sehari-harinya seperti apa sehingga ada kasus-kasus yang seperti anak tersebut kita bisa cepat tangkap sekali lagi harapannya seperti apa nanti harapan saya kedepannya kita sama-sama bisa bekerjasama baik dari pemerintah setempat baik dari aparat setempat kita bisa bekerjasama untuk untuk menjaga lingkungan di setiap wilayah terima kasih waduh lima buah suandih assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh